Halo teman-teman, balik lagi sama Chris dari Swan Property. Di video kali ini kita mau bahas rumah yang terkeren, terbesar, tergetik, termahal di Swan Property, yaitu namanya The Light Home. Nah rumah ini punya lebar 8,5 meter, di depan sini bisa dibuat 2 karbon juga. Nah panjangnya bervariasi ya mulai dari 18 sampai 21 meter, jadi lumayan besar, besar banget. Habis masuk, mata saya langsung tertuginya cuma ke sini, ke ruang tengahnya. Di sini ada dining room sama living roomnya, terasanya tuh jadi mewah dan gede banget ya. Karena silingnya ini kayaknya tingginya itu sampai 4,7 meter loh. Ditemenin juga sama jendela dan pintu-pintu yang tinggi gini. Jadi cahayanya masuknya lebih bagus lagi nih kalau setiap hari. Nah di depan ini masih ada tanah lebih, kalau 18 ada kelebihan 2 meter, kalau yang 21 ada kelebihan 5 meter. Karena ini kluster yang paling eksklusif, jadi dalam satu kluster Light Home ini cuma ada 56 rumah. Dan 24 diantaranya, akses di belakang rumahnya langsung danau. Sisanya 32 rumah, di belakang rumahnya itu taman yang bibit-bibitnya diimpor dari Jepang tanamannya. Nah ini fasad belakangnya ya, jadi dia punya 2 tampak. Tampak depan dan tampak belakang. Dan di setiap samping rumah ada jalan setapak menuju ke belakang rumah. Ini masih ada close kitchen-nya juga loh, jadi masih cukup banget buat kita masak-masak di pagi atau malam hari. Dan gini-gini bisa ditutup pas masak. Jalan lain-lain di sini masih ada kamar ART. Ini kita masuk ke dalam, di sini ada kamar mandi ART. Oh iya teman-teman, tenang ya, ini semua pasti nanti ada pintunya pas udah selesai. Ini karena buat rumah tangga aja. Di bawah tangga sini masih bisa dijadikan storage buat nyentan barang. Oke kita kesini lagi ya. Di depan ini tadi sebenarnya ada kamar cuma kelewat karena rumahnya cakep banget. Ini ada kamar tamu. Bungan besar juga ya, sama ini toilet. Toilet umum sih. Nah jadi orang yang di living room sama ada yang di hidup bisa pakai juga. Lanjut, kita ke lantai 2. Nah nanti railing tangganya udah dapetnya seperti ini ya. Di lantai 2 ini masih ada ruang buat ngumpul bareng keluarga nih. Jadi buat belajar bareng, ngobrol-ngobrol, baca buku, bisa di ruang library ini. Nah ini sebenarnya untuk anak ya. Jadi buat anak cowok-cewe yang masih cowok-cowok yang masing-masing ada kamar mandi di bawah kamar. Cuma yang sebelah kiri ini masih dapet balkon. Tuh buat anak yang lebih berkuasa di sini. Nah ini kamar mandinya sampai atas, sampai semua tuh nanti. Ini untuk anaknya satu lagi, masih ada ruang buat ngumpul set sama toilet. Kamarnya pun masih cukup gede ya. Oke kita lanjut lagi, naik setengah lantai. Naiknya setengah lantai ya, karena ini mejaannya. Nah, master bedroomnya nih di sini. Nah, kita ke toiletnya dulu nih. Jadi sebelum masuk ke toilet, ada walk-in prosesnya. Nanti ini ada dua pintu ya jadinya. Buat pintu baju sama toiletnya. Nah, toiletnya ini udah dapet bathtub. Jadi, mau mandi, tiduran, sambil ngeliat danau atau ngeliat taman, itu bisa banget di sini. Ini dia nih master bedroomnya. Masih lumayan gede banget ya. Di depan masih ada balkon. Nah, satu pintu tidurannya lagi nih. Silingnya lumayan tinggi juga. 3,7 meter walaupun gak setinggi yang di bawah ya. Ini udah enak banget lah master bedroomnya, silingnya tinggi. Lanjut, naik lagi setengah lantai. Ini juga asik nih. Dua ruang raga. Dua ruang raga. Kajal setan tujuh. Dua jaman-jaman kayak gini ya. Jadi ini ada home gym juga nih. Udah siap banget kalau mau di ujian 4 gym. Nah, ini yang paling asik. Ada rooftopnya. Jadi kalau hari-sori hari, mati-mati. Atau barbektiwan di atas. Asik banget. Enak banget dari atas kayak gini. Semuanya kelihatan. Sampai kenangan-kenangan sama mantan juga kelihatan. Enggak gitu. Nah, buat yang mau dateng melihat-lihat unitnya. Boleh mampir. Computer click dulu. Nomor yang ada di kanan bawah video ini ya. Untung lagi PPKM nih. Setengah banget. See you guys and stay safe. Bye, bless you. Sampai jumpa.